Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam, om swastiastu, namo budaya, salam kebencikan tahun ini Bansos PKH dan BPNT akan segera cair, adakah berbaik menyusul setelah adanya perubahan periode salur penyaluran Bansos PKH tahap 4 dan BPNT tahap 5 menjadi September-Oktober 2023 karena saat ini perubahan masih di 6NG, itu tandanya akan dan segera dimulai proses dan tahapan-tahapan penyaluran PKH tahap 4 dan BPNT tahap 5 Bansos PKH tahap 4 dan BPNT tahap 5 akan disalurkan kepada KPM yang melalui mekanisme kartu KKS Bank Himbara Penyaluran PKH dan BPNT ini disalurkan melalui 2 mekanisme, yaitu lewat PT POS Indonesia disalurkan untuk alokasi 3 bulan sedangkan yang lewat kartu KKS Bank Himbara disalurkan untuk alokasi 2 bulan, sehingga jumlah bantuan yang diterima juga mengalami perubahan Berikut ini nominal bantuan yang diterima oleh KPM PKH dan BPNT yang cair lewat kartu KKS berdasarkan kategorinya yang pertama ibu hamil dan balita 0-6 tahun Rp500.000 kemudian yang kedua lansia dan disabilitas Rp400.000 kemudian yang ketiga SD Rp150.000 kemudian yang keempat SMP Rp250.000 dan yang kelima SMA Rp333.000 Terima kasih telah menonton!